Harusnya pada saat itu sudah dihibahkan kembali ke masyarakat, itu kan harusnya dijaga, karena Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro yakni Indra Jaya pada selasa siang meminta masyarakat mewaspadai ancaman kekeringan akibat El Nino. Indra Jaya menyebut dampak kemarau yang terjadi sejak tiga bulan belakang, membuat sejumlah masyarakat di Kelurahan Tejosari, Metro Timur mulai kesulitan memperoleh air bersih. Pemerintah diminta tanggap mengatasi kesulitan air di sejumlah daerah yang berpotensi rawan kekeringan, hal ini termasuk di wilayah padat pemukiman penduduk di Metro Pusat. Politisi Golkar itu mendorong BPB di Kota Metro untuk melakukan pendataan wilayah terdampak kemarau dan segera mendistribusikan air bersih untuk mencukupi kebutuhan MCK masyarakat. Indra Jaya menyebut bahwa pihak terkait harus memaksimalkan fasilitas sumur bor milik pemerintah dengan kendala mayoritas mesin pompa yang mengalami kerusakan. BPB di Kota Metro diharapkan jemput bola memperbaharui kondisi terkini sebelum mendapat laporan masyarakat. Bahkan seluruh pihak diminta waspada menghadapi sejumlah kemungkinan yang ditimbulkan akibat kemarau, termasuk musibah kebakaran. Ya, sebenarnya selama ini pemerintah kan sudah mengantisipasi terkait dengan bencana kekeringan yang hampir setiap tahun itu dirasakan oleh sebagian masyarakat Kota Metro. Salah satu yang sudah pernah dijalankan itu pembangunan sumur bor, lingkungan masyarakat yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan pada saat musim kemarau ini. Tapi memang ada beberapa kendala yang kami dapatkan informasinya bahwasannya ada beberapa sumur bor itu tidak bisa dimanfaatkan terkait dengan ya banyak macamnya. Salah satunya mesinnya rusak dan itu harusnya pada saat itu sudah dihibahkan kembali ke masyarakat itu kan harusnya dijaga karena pada saat-saat itu dibutuhkan itu bisa dimanfaatkan. Karena kebiasaan kita masyarakat ini kan kalau misalnya kita nggak butuh ya kita abai. Tapi begitu kita butuh ternyata itu tidak bisa dimanfaatkan akhirnya saling menyalahkan. Tapi di luar itu semua kan pemerintah juga lewat badan penanggulangan bencana BBBD Kota Metro juga mereka juga siap untuk mengantisipasi terkait dengan kekurangan air bersih untuk warga Kota Metro. Jadi silakan masyarakat yang butuh terkait dengan air bersih melaporkan ke BBBD insya Allah nanti BBBD bisa menyalurkan air bersih itu ke masyarakat yang membutuhkan. Paling tidak di infanterisir dulu lah ya ada berapa titik sumur bor yang ada di Kota Metro ini. Terus kemudian dari sekian banyak itu ada berapa banyak. Kalau misalnya memang diharuskan untuk diperbaiki ya nanti diperbaiki. Ya pemerintah harus siap lah menganggarkan apa itu untuk perbaikan mesin-mesinnya. Dari Kota Metro, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!